Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kesantunan paragraf. Kesantunan paragraf Paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah, diharapkan Anda mendapatkan pengetahuan tentang kesantunan membuat paragraf yang berprinsip pada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Berikut ini merupakan lima fungsi paragraf, yaitu Pertama, berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Ketiga, berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Keempat, berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Kelima, berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variable, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variable. Coba, teman-teman, perhatikan paragraf A berikut ini. Apakah Anda merasa lelah membaca paragraf tersebut? Tentu jawaban Anda ya. Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawabannya, pelajarilah materi berikut ini. Terdapat tiga persyaratan agar paragraf menjadi padu, yaitu Pertama, kepaduan Kedua, kesatuan Ketiga, kelengkapan Apabila sebuah paragraf itu bukan paragraf deskriptif atau naratif, secara lahiria, unsur paragraf itu berupa Kalimat topik atau kalimat utama Kalimat pengembang atau kalimat penjelas Kalimat penegas Kalimat klausah, perosah, dan penghubung Dalam sebuah karangan yang utuh, fungsi utama paragraf yaitu Untuk menandai pembukaan atau awal ide bebasan baru Sebagai pengembang lebih lanjut tentang ide sebelumnya Sebagai penegasan terhadap gagasan yang diungkapkan terlebih dahulu Kepaduan Paragraf Untuk mencapai kepaduan Langkah-langkah yang harus Anda temukan adalah Kemampuan merangkai kalimat Sehingga bertalian secara logis dan padu Bagaimanakah agar kalimat-kalimat bertang secara logis dan padu? Gunakanlah kata penghubung Terdapat dua jenis kata penghubung Yaitu Kata penghubung intraklimat Dan kata penghubung antarkalimat Kata penghubung intrakalimat adalah Kata yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat Sedangkan Kata penghubung antarkalimat adalah Kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya Contoh kata penghubung intrakalimat yaitu Karena Sehingga Tetapi Sedangkan Apabila Jika Maka Dan lain-lain Contoh kata penghubung antarkalimat yaitu Oleh karena itu Jadi Kemudian Namun Selanjutnya Bahkan Dan lain-lain David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang sukses Buktinya Suami Victoria Beckham ini selalu bergelimang kekayaan dan kepopuleran Walaupun masih terikat kontak dengan dalam Madrid sampai Juni 2007 Montan kapten Inggris ini sudah mengumumkan secara resmi kepindahannya ke LA Galaxy di Liga Amerika Serikat Bahkan Pemain yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan lawan ini Sudah menekan kontrak transfer 250 juta dolar Amerika Selain menerima gaji 250 juta euro per tahun hingga Juni 2007 Baril Madrid Dia juga akan menerima 250 juta dolar Amerika Serikat dari LA Galaxy Akibat pemberitaan ini Lelaki yang pernah bersilisih dengan pelatihnya di Manchester United ini Maka mendapatkan kritikan dan laporan tidak sedar tentang dirinya di berbagai media masa Tetapi ayah dari Brooklyn, Romeo, dan Cruz ini Tetap menjadi pemain sepak bola yang terpopuler Dan tetap menjadi buah bibir di jagat persepak bolaan dunia Mari kita kembali pada paragraf A Kesesatan paragraf tersebut Adalah karena belum terangkainya kalimat demi kalimat dengan baik Lalu kita perhatikan perbandingan paragraf A di atas dengan paragraf yang sudah dirangkai oleh kata penghubung antar kalimat dan intrakalimat berikut ini Dan perhatikan kata berwarna merah Perhatikan paragraf B berikut ini dan perhatikan pula kata berwarna merah David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang sukses Buktinya kehidupan David Beckham selalu bergelimang kekayaan dan kepopuleran Walaupun masih terikat kontrak dengan Real Madrid sampai Juni 2007 David Beckham sudah mengumumkan secara resmi kepindahannya ke LA Galaxy di Liga Amerika Serikat Bahkan, David Beckham sudah menekan kontrak transfer 250 juta dolar Amerika Serikat Selain menerima gaji 250 juta euro per tahun hingga Juni 2007 dari Real Madrid David Beckham juga akan menerima 250 juta dolar Amerika Serikat dari LA Galaxy Akibat pemberitaan ini, David Beckham banyak mendapat ketikan dan laporan tidak sedat tentang gini-nya di berbagai media masa Tetapi, David Beckham tetap menjadi pemain sepak bola yang terpopuler dan tetap menjadi buah bibir di jagat persepak bolaan dunia Apakah Anda sudah membandingkan paragraf B dengan paragraf A? Apakah kalimat-kalimat sudah terangkai sehingga bahasa pada kalimat-kalimat itu mengalir? Jawaban Anda tentu ya Namun, sepertinya paragraf B belum sempurna Masih ada ketersesatan Apakah itu? Penggunaan nama David Beckham secara berulang kali Itulah yang membuat paragraf B belum padu Agar paragraf B lebih padu Gunakanlah penggunaan kata ganti untuk nama David Beckham Seperti kata berwarna merah berikut ini Syarat paragraf yang baik adalah adanya kesatuan Kesatuan berarti setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran Pokok pikiran diwujudkan dalam kalimat utama Kalimat utama diletakkan di awal paragraf yang disebut deduktif Atau di akhir paragraf yang disebut induktif Kesatuan paragraf Yang dimaksud kesatuan adalah Tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif Sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif Berikut merupakan contoh paragraf deduktif Dan perhatikan kalimat berwarna merah Sebuah tes paling terpercaya Hingga saat ini tes DNA masih tercatat sebagai Metode paling mutakhir dalam mengungkapkan jati diri seseorang Kalimat berwarna merah tersebut Merupakan paragraf deduktif Karena kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf Selanjutnya adalah contoh paragraf induktif Dan perhatikan kalimat berwarna merah Berdasarkan gambaran tersebut Dapat disinggulkan bahwa Hingga saat ini tes DNA masih tercatat sebagai Metode paling mutakhir dalam mengungkapkan jati diri seseorang Kalimat berwarna merah tersebut Merupakan paragraf induktif Karena kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf Terdapat ciri-ciri dalam membuat kalimat utama Yakni, kalimat yang dibuat harus mengandung Permasalahan yang berpotensi untuk diperinci Atau diuraikan lebih lanjut Sebagai contoh, David Beckham adalah pemain sepak bola yang sukses Adalah kalimat utama yang bisa dijelaskan lebih lanjut Apa saja yang membuktikan bahwa David Beckham seorang yang sukses Kelengkapan paragraf Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap Untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama Kelengkapan ditandai dengan ketuntasan informasi yang diperoleh pembaca setelah selesai membaca sebuah paragraf Informasi yang disampaikan tidak menggantung Ciri-ciri kalimat penjelas Yaitu Berisi penjelasan untuk paling kian Keterangan Contoh Dan lain-lain Selain itu Kalimat penjelas Berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf Kemudian kalimat penjelas Sering memerlukan bantuan kata penghubung Baik kata penghubung antar-kalimat Maupun kata penghubung intrakalimat Berakhir sudah kesempatan kita kali ini dalam membahas kesantunan paragraf Semoga bermanfaat bagi kalian semua